Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome back to my youtube channel Kembali lagi bersama aku, Arini Oke guys, jadi malam ini Aku tuh bareng suami mau bikin Seblak, karena ini tuh udah malam Dan disini barusan abis hujan Jadi kayaknya malam-malam makan Seblak, anget, pedes tuh Kayaknya bakalan enak banget So, jadi sekarang kita tuh mau belanja dulu Ke warung, mau beli keripik Yuk buat kalian semua, ikutin aja kegiatan kita Hari ini, dan jangan lupa bukan hari ini sih Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Biar kita makasih semangat bikin videonya Terima kasih Oke, bismillahirrohmanirrohim Kita mau berangkat dulu beli Beli bahan-bahan ya Atau alat-alat, mau belinya kemana ini? Dan mohon maaf Kalau gelap soalnya ini tuh Malam, iya Ayo kita berangkat, nanti kita ketemu di tempat sayur Alhamdulillah Kita udah nyampe di warung nih Kita tuh mau beli kerupuk Sama beli sosis Sosis Dan juga ada titipan beli rokok ya Tadi mama nitip buat jualan di rumah Oke, sekarang suami yang masuk dan aku Mau nungguin aja disini, di luar Dan dari kalian tuh bener-bener banyak banget Kemarin-kemarin yang Mau bikin video vlog malam Katanya Neng Arin Dan sekarang Alhamdulillah Aku lagi ada kesempatan buat bikin video malam Jadi ini tuh suasana Kita mau langsung aja pulang dan mau bikin seblak Kayaknya bakalan enak malam-malam Makan yang pedes, yang angot Apalagi tadi tuh abis hujan Uh, pasti bakalan enak banget Suami udah beres belanja ya Ini tadi tuh mama nitip Bawang daun Mohon maaf kalau berisi Karena ini pinggir jalan Kita sekarang lanjut mau pulang Oh, T.W Oh, T.W Oh, tungguan we Kata Nanti Kalau udah nyampe Langsung mau bikin seblak Oke Yuk Kita udah nyampe ke rumah Dan untungnya kita udah disini Soalnya ini pas kita nyampe tuh langsung hujan Cocok banget kan Malam-malam Terus ditemani sama hujan Bikin seblak Oke Kita langsung aja yuk Liat dulu Barusan kita beli apa aja Cuma beli ini Ada kerupuk sama kerupuk makroni Dan juga ada sosis Karena nanti kita tuh mau pake sayur sama telur Kalau sayur sama telurnya tuh udah ada disini Jadi kita gak beli dulu Dan kita mau mulai saja Untuk membuat seblak Dan itu Nengarin lagi Potong-potong Sayur Sayur Sosin Tadi kita gak beli Soalnya udah ada di rumah ya Ya Jadi sekarang kita tuh mau bikin seblak telur Jadinya gak pake daging gak apa-apa ya Ya gak apa-apa Seadanya aja Karena ini udah malem Tempat dagingnya juga udah gak ada Udah pada tutup Jadi nanti mau pake telur sama ini nih Ada Tadi kita beli sosis Udah yang gede dan yang Sosin ada satu Ini hujan-hujan Pokoknya makan seblak Angat Aduh pokoknya Ser Masih hujan Untung kita udah nyampe ke rumah Iya Soalnya pas kita nyampe langsung hujan Ini sayurnya udah beres Tinggal neng tuh mau ngulek dulu bumbu Karena ini tuh bubunya udah disiapin Udah disiapin tinggal diulek nih Ada apa aja itu neng Ini cukup kita pake buang putih sama pake kencur Nanti cabainya terakhir karena suami gak suka pedas ya Iya Jadinya gak apa-apa Ada ya juga yang cowok itu gak suka pedas nih Jadi nanti-nanti ngulek lagi lah Gitu Siap Cabainya Iya Neng lanjutin ngulek sampai halus ya Siap bos Nanti langsung kalau udah beres ngulek Ini mau motongin dulu sosis Siap bos Inilah suasana Di kampung di malam hari Ini beginilah suasananya Ini itu hujan Dan ternyata ini bumbunya udah halus Dan ini neng arin lanjut lagi Motongin Motongin sosis Terus tadi tuh suami request Katanya sosisnya mau diboreng dulu Iya Biar matang Gara Apa ya Iya biar enak Dimakannya Biar gak sebal Sebal kalau di kampung ya Jadi kalau udah matangnya bakalan enak Enak Siap nanti ini goreng dulu sosisnya Oke bos Oke karena barusan aku udah beres Bikin bumbu buat bikin sebelah Nah dan ini tuh udah disiapin Bahan-bahannya ada keripik Dan juga disini ada keripik Makroni Ada sayur Ada juga telur Dan disana tuh Kue tiaw sama sosis Sekarang giliran suami yang bikin sebelah Karena yang paling enak bikin sebelah tuh suami Ayo kita langsung aja mau bikin Karena udah gak kuat pengen makan sebelah Kita liatin suami lagi mau bikin sebelah Ini yang pertama mau ngapain dulu nih Ini mau goreng sosis dulu Siap Link sekarang spesial Ngamandoran suami Nanti kalau udah sosisnya matang langsung Ngapain? Ini langsung adap dulu Terus langsung mau goreng bumbu Goreng bumbu Oke Siap bos Sosisnya wangi banget ya Ini tuh udah mau matang tuh Nanti kalau udah matang tinggal suami mau goreng bumbu Oke Kita Malam ini makan-makan sebelah ala-ala Duh Sosisnya udah matang nih Warnanya Agak tutung Tapi ini tuh bagus Tahap kedua Kita langsung saja goreng bumbu Aduh Ini jadi Sab Juna Suami idaman Selain orangnya baik Tanggung jawab Pinter masak Alhamdulillah Ini gimana suami Lihat hidungnya dong Kempas-kempis Alhamdulillah Pokoknya Ini alhamdulillah Bersyukur banget Boleh goyang Boleh Tapi dikit-dikit aja Masak sama istri Berut 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 Sudah Sudah Ini setelah tadi Sudah goreng bumbu Terus sudah sampai matang Ini sudah dimasukin Kelor juga Terus ini Tinggal dikasih air Dikasih air secukupnya Lalu Tungguin sampai mendidih Nanti masukin kerupuk-kerupuknya Lalu Tinggal masukin kerupuk Kita itu Masukin kerupuknya Yang ini dulu Neng Yang orange Yang orange Karena Itu Keras ya Ya butuh Jadi Harus direbus dulu Sampai Ini matang Kalau semacam Kayak makroni gini Nanti akhiran Karena itu Lembek Tambahin lagi Karena nanti Kita makannya Banyakan Ada mama Bapak Ya Dede Kamu juga Yang dari Cedahino Bersirgo Lagi main gitar Oke Nanti selanjutnya Langsung masukin apa Langsung masukin Sosis Lalu masukin Sayur 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 Oh iya Oh ini Kayaknya Udah Lembek Ya Sekarang Lanjut lagi Masukin Yang lainnya Sayur Sayur Tadi Ini Itu Udah Dicuci Jadi Udah Bersih Ya Dan Ini Mau Langsung Masukin Ini Apa Tadi Yang Udah Dikita Goreng Sosis 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 Langsung Masukin Ini Bahannya Cuma Telur Doang Sama Ini Apa Sosis Sosis Paling Ini Plusnya Ada Sayur Sayur Gak Boleh Tenggal Dan Inilah Yang Masukin Makroni Yang Tadi Siap Terus Kalau Makroni Udah Dimasukin Kuetiao Terakhiran Neng Karena Soalnya Kuetiao Itu Kan Lembek Neng Mau Bikin Dulu Itu Sambal Tolenjeng Buat Nanti Aduh Sambal Sambal Tolenjeng Nya Juga Ini Sudah Jadi Dan Kayaknya Suami Bikin Sebelak Juga Sudah Jadi Kita Lihat Dulu Yuk Kalau Sudah Jadi Langsung Dimakan Ayo Makan Ini Udah Udah Jadi Punya Neng Itu Di Pinggir A Dan Punya Neng Mat Dikasih Cabai Bismillah Dulu Ini Ada Kepuk Ada Kuetiao Ada Kuetiao Dan Ada Telur Pokoknya Semuanya Dicampurin Ayo Bismillah 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 Enak Enak Pokoknya Nah Malem-malem Makan Sebelak Anget Pedas Tapi Punya Amah Enggak Pedas Oke Kita Lanjut Aja Mau Makan Dulu Sebelak Karena Disini Banyakan Jadi Kita Enggak Mau Bikin Plog Banyak